Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sedikitnya ada 46 orang tewas dalam gempa berkekuatan 6,8 yang mengguncang Kabupaten Luding di Provinsi Sichuan, Cina Barat, daya pada Senin waktu setempat. Dalam konferensi persnya, Wakil Direktur Departemen Manajemen Darurat Provinsi Sichuan, Wang Feng, menyebut hingga Senin pukul 20.30 malam waktu setempat. 16 orang masih dinyatakan hilang dan lebih dari 50 terluka. Dari 46 orang yang tewas, 29 berasal dari Perfektur Otonomi Tibet Gansi dan 17 lainnya berasal dari Kota Yan. Markas Besar Bantuan Gempa Gansi telah mengeluarkan masa tangkap darurat tertinggi untuk gempa bumi. Gempa berkekuatan 6,8 ini mengguncang Kabupaten Luding pada Senin pukul 12.52 waktu setempat. Menurut pusat jaringan gempa Cina, pusat gempa dipantau pada 29,59 derajat lintang utara dan 102,08 derajat pujur timur pada kedalaman 16 km. Pusat gempa berjarak 39 km dari ibu kota Kabupaten Luding dan ada beberapa desa di sekitarnya dalam jarak 5 km. Terima kasih telah menonton!